Satu dari tiga komplotan residivis kasus curanmor yang telah berulang kali beraksi dan keluar masuk penjara dihadiahi timah panas oleh tim unit reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan karena mencoba melarikan diri. Selain menangkap tiga pelaku, belasan motor hasil curian berhasil diamankan polisi. Tiga orang pelaku residivis kasus curanmor diringkus unit reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. Diketahui, tiga pelaku ini berinisial J, F, dan D telah lebih dari sepuluh kali beraksi di wilayah hukum Jakarta Selatan dan berulang kali keluar masuk penjara. Ketikanya diringkus dari tiga lokasi berbeda yaitu di Kreo, Celeduk, Kota Tangerang, dan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Saat dilakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku berinisial J, polisi melakukan tindakan terukur karena mencoba melarikan diri. Kita tersangka curanmor, yaitu inisial J, F, dan D. Untuk yang satu, kita beri tindakan tegas terukur karena residivis sudah sering melakukan tindakan tindakan-tindakan motor di wilayah Jakarta Selatan. Selain mengamankan tiga pelaku, polisi juga mengamankan berbagai jenis motor hasil curian yang disemunyikan di sebuah bengkel milik salah satu pelaku. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan.